Halo halo duars dimanapun kalian berada. Belakangan ini tempat usaha Mami banyak sekali didatangi oleh pelanggan yang ingin dibuatkan tunik. Jadi kepikiran celah konten nih. Nah di video ini Mami mau ngomongin seputar hal-hal yang berkaitan dengan tunik. Yuk kita mulai. Kalian semua tentunya sering mendengar istilah tunik. Tetapi apakah kalian tahu tunik itu berasal dari kata tunika? Penulisannya T-U-N-I-C-A yang berasal dari bahasa latin. Di peradaban kuno tunik ini adalah pakaian longgar yang sederhana yang biasa dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Baik pria maupun wanita sebagai pakaian sehari-hari. Tunik menjadi bagian dari budaya busana di banyak peradaban kuno. Seperti di Yunani, di Romawi dan di Mesir. Pada awalnya tunik ini adalah pakaian tanpa lengan dan panjangnya di atas lutut. Yang kemudian di atas tunik tersebut dikenakan lagi baju togar. Di zaman kuno, tunik merupakan pakaian fungsional dan juga menjadi status sosial. Tidak dianggap sebagai mode seperti zaman sekarang. Sebagai status sosial, tunik yang asalnya tidak berlengan kemudian menjadi berlengan. Dan panjangnya pun ada yang di atas lutut dan sampai menyentuh pergelangan kaki. Awalnya, pria dianggap feminin bila mengenakan tunik berlengan panjang. Terlebih dengan panjang tuniknya yang hingga pergelangan kaki. Tetapi setelah Julius Kaisar sering menggunakan tunik yang berlengan panjang dan panjang tuniknya pun sampai ke pergelangan kaki, penggunaan tunik seperti ini pun menjadi umum. Laki-laki berumur, kaum bangsawan, para hakim biasa mengenakan tunik seperti ini. Biasa juga dipadupadankan dengan ikat pinggang. Untuk kalangan aristokrat biasanya ditambahkan dengan hiasan-hiasan dan juga warna-warna yang berbeda. Nah, untuk tunik yang panjangnya di atas lutut biasanya digunakan oleh para pria muda dan para prajurit dan warnanya pun putih. Di Eropa sampai abad pertengahan tunik masih sering digunakan. Tetapi sekitar abad ke-14 penggunaannya mulai tergantikan oleh pakaian-pakaian yang ketat. Tetapi seiring berjalannya waktu, pakaian tunik pun mengalami kebangkitan. Sekitar tahun 1960-an, dengan adanya gerakan hippie yang mengusung gaya hidup bebas dan busana yang longgar, tunik ini menjadi populer. Terlebih dengan adanya peran dari para desainer terkemuka seperti Christian Dior, Yves Saint Laurent, yang turut mempopulerkannya menjadikan tunik sebagai busana high fashion. Dari beberapa dekade terakhir sampai sekarang, tunik menjadi bagian penting dalam modest fashion. Karena desainnya yang longgar dan menutupi tubuh secara sopan, tunik ini menjadi terkenal dan menjadi pilihan busana sehari-hari maupun acara formal di kalangan para wanita muslim. Di zaman sekarang, tunik banyak digunakan oleh para perempuan sebagai baju atasan yang penggunaannya perlu dikombinasikan dengan bawahan, bisa dengan rok, dengan celana panjang, ataupun legging. Sebagai baju atasan, tunik pun kini hadir dengan beragam model dan beragam jenis kain. Nah, lain dulu, lain sekarang bukan? Kalau zaman dulu tunik sering digunakan oleh para lelaki, kini di zaman sekarang tunik sering digunakan oleh para perempuan. Dengan sejarahnya yang begitu panjang, tunik sudah berhasil bertahan sebagai pakaian yang masih digunakan sampai sekarang oleh masyarakat. dan menjadi tren busana sepanjang waktu. Sebagai penutup video ini, ngomongin tentang tunik adalah pakaian dengan desain longgar dan sopan, bisa berlengan atau tanpa lengan, dengan panjang sampai ke panggul, sedetis, dan juga ada yang sampai ke pergelangan kaki. Akhir kata dari Mami, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.